Air minum dipercaya dapat menjaga kesehatan kulit, namun pernyataan tersebut merupakan mitos. Setiap makhluk hidup gak bisa hidup tanpa air, pasti rasanya haus banget ya kalau tanpa air. Apalagi kalau cuacanya lagi panas, pastinya membuat kita gampang haus. Coba bayangkan kalau hidup tanpa air. Yap, bisa menyebabkan dehidrasi karena kekurangan cairan. Meski air merupakan sesuatu yang sederhana, nyatanya menyimpan fakta dan mitos. Yuk kita cari tahu apa saja fakta dan mitosnya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Orang butuh 8 gelas per hari? Jawabannya mitos. Menurut Institute of Medicine menyebutkan kebutuhan air minum wanita per hari 2 liter atau 8 gelas dan perias sekitar 3 liter atau 12 per hari. Namun, kebutuhan ini gak wajib dipenuhi dengan air saja. Kita juga dapat mengganti dengan teh atau susu. Menghilangkan racun dalam tubuh. Pernyataan tersebut merupakan fakta. Meskipun air gak berfungsi sepenuhnya menghilangkan racun dalam tubuh, namun ginjal membutuhkan air untuk mengeluarkan racun-racun tertentu dalam tubuh. Sebaliknya, jika ginjal gak mendapatkan air yang tercukupi, maka ginjal belum dapat melakukan tugasnya dengan baik, sehingga menyebabkan penumpukan racun dalam tubuh yang dapat mengganggu kesehatan kita. Air minum kemasan dapat sebabkan gigi keropos. Mitos. Air minum kemasan gak menyebabkan pengeroposan pada gigi, tapi biasanya air minum kemasan gak dicampurkan dengan kandungan fluoride yang berfungsi membantu menyebabkan pengeroposan gigi. Menjaga kelembapan kulit. Air minum dipercaya dapat menjaga kesehatan kulit, namun pernyataan tersebut merupakan mitos. Pada dasarnya, tingkat kelembapan kulit bukan dibasarkan hanya dengan air minum, melainkan berdasarkan lingkungan dan jumlah pelanjar minyak. Menurunkan berat badan. Pernyataan tersebut merupakan fakta. Meskipun gak secara langsung menurunkan berat badan, tapi air minum dapat membantu prosesnya. Air dapat menggantikan minuman berkalori dalam diet, sehingga dapat mengurangi kalori. Air juga dapat membuat ringan sehingga mengurangi nafsu makan. Nah itu dia fakta dan mitos seputar air minum. Sekarang kita lihat fakta lainnya seputar bahaya minum air terlalu banyak yuk. Kids, minum air putih dianjurkan agar tubuh gak kekurangan cairan atau dehidrasi. Namun, kita harus mengonsumsi air putih sesuai dengan anjuran, yaitu jangan terlalu sedikit ataupun berlebihan. Ada beberapa manfaat minum air putih nih. Mencegah dehidrasi, menjaga kesehatan kulit, hingga melindungi saraf dan banyak lainnya. Sedangkan, jika kita kekurangan minum air putih, tubuh jadi mudah lelah, mulut kering, hingga kulit terlihat gak sehat. Namun, taukah kamu, terlalu banyak minum air putih juga gak baik untuk tubuh lho. Ada beberapa dampak buruk di tubuh, jika kita terlalu banyak minum air putih. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Sering buang air kecil Normalnya, manusia buang air kecil kurang lebih 6-8 kali per hari. Namun, jika kita terlalu sering buang air kecil, hingga lebih dari 10 kali, tandanya, kita terlalu banyak minum air putih. Ada banyak penyebab kita sering buang air kecil. Namun, jika tiba-tiba kandung kemi kita gak terkontrol, kita wajib puas pada sama kebiasaan kebanyakan minum air putih nih. Urin gak berwarna? Urin berwarna kuning, tandanya gak baik karena kita kekurangan air putih. Namun, urin berwarna transparan bukan berarti lebih baik. Kalau urin transparan, kita wajib hati-hati karena hal ini bisa menimbulkan masalah kesehatan. Kerusakan otak Jika kita terlalu banyak mengonsumsi air putih, maka kandungan garam di dalam tubuh menjadi kekurang drastis. Kalau garam dalam tubuh berkurang, sel dalam tubuh otomatis lebih leluasa untuk berkembang dan membesar. Salah satunya adalah bagian otak kita. Kalau otak kita membesar, otak akan menekan tengkorak kita sehingga menyebabkan sakit kepala. Bahkan, kita juga bisa merasakan kerusakan otak hingga sulit bernafas. Bengkak atau perubahan warna pada bibir, tangan, dan kaki Kids, coba perhatikan bibir, tangan, dan kaki kamu. Apakah ada bengkak atau perubahan warna? Jika iya, bisa jadi karena tubuh kita terlalu banyak minum air putih. Minum air putih terlalu banyak ternyata bisa bikin tubuh kita seketika jadi makin berat, yang otomatis akan bengkak akibat banyaknya kandungan cairan pada aliran darah. Lalu, berapa banyak air putih yang harus dikonsumsi? Menurut Institute of Medicine, Food, and Nutrition Board, wanita yang sudah dewasa dianjurkan minum 2,7 liter per hari. Sementara bagi pria dewasa dianjurkan minum 3,7 liter air putih per hari. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya Kids. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax